Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan kekinian Ide jualan ini dijamin laris dengan modal ekonomis Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 250 gram cumi asin Ini cuminya sudah aku potong-potong dan sudah aku cuci bersih Kemudian masukkan cumi ke dalam air yang sudah mendidih Lalu masak sampai cuminya agak empuk Bahan untuk bumbu halusnya, masukkan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih Tambahkan air secukupnya Kemudian bawangnya dihaluskan dengan menggunakan chopper Setelah bawangnya sudah halus Masukkan 10 buah cabai merah keriting 10 buah cabai hijau keriting Tambahkan setengah buah tomat merah Ini tomatnya sudah aku potong-potong Kemudian blender sebentar lagi Tapi jangan terlalu halus agar cabainya masih bertekstur Cukup seperti ini saja Kira-kira hasilnya seperti ini Lalu bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan 4 butir telur ayam Lalu masukkan 1,4 sendok makan kaldu ayam bubuk Kemudian kocok sampai semua bahan tercampur rata Setelah selesai telurnya siap untuk dimasak Panaskan sedikit minyak goreng Lalu masukkan telur yang sudah dikocok Kemudian masak sampai membentuk telur orak-arik Gunakan api kecil agar hasil telurnya tidak berkulit Telur orak-arik ini digunakan sebagai lau pendamping Agar penggunaan cumi pada rice bowlnya tidak terlalu banyak Setelah selesai telurnya bisa disisikan terlebih dahulu Setelah direbus selama 20 menit Ini cuminya sudah aku cek Cuminya sudah cukup empuk Cuminya bisa diangkat dan ditiriskan airnya Selanjutnya panaskan minyak goreng Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya Tambahkan 1 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 batang sereh 1 ruas lengkuas Kemudian masak sampai bumbunya tanak dan matang Ini bumbunya sudah cukup matang Lalu masukkan cumi yang sudah direbus Masukkan 5 buah potongan cabai rawit Tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 2 sendok teh gula pasir Disini aku tidak menggunakan garam lagi karena cuminya sudah asin Tambahkan 50 ml air Kemudian masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ke dalam cuminya Bisa dilihat ini bumbunya sudah meresap ke dalam cuminya Lalu cuminya siap untuk digunakan Siapkan wadah khusus untuk rice ball Yang aku pakai ukuran 650 ml Lalu diisi nasi sebanyak 3 per 4 bagian Tambahkan 1 lembar daun selada 1 buah potongan timun 1 buah potongan tomat Tambahkan sekitar 1 sendok makan sampai 1,5 sendok makan oseng cumi Banyaknya bisa disesuaikan dengan harga jualnya Masukkan telur orak-arik Jika pemberian telurnya itu lebih banyak dibanding cuminya Itu bisa menekan modalnya dan harga jualnya bisa lebih murah Kalau yang aku bikin seperti ini Ini biasa dijual seharga Rp15.000 Nah ini sudah selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian tutup dengan menggunakan tutup transparan Agar launya bisa dapat terlihat oleh pembeli Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya